Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat PNS TNI Polri Maupun para penjunan TNI Polri Para tenaga honorer non-SN Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Ada informasi yang mengembirakan Dari Menpan RB ya Bahwasannya PP turunan Undang-Undang ASN Nomor 20 tahun 2023 Telah disahkan ya Ada terdapat 22 bab dan 305 pasal ya Nah ini tentu saja PP turunan ini Akan sangat memberikan ya Kelebihan ataupun perhatian pemerintah ya Terhadap para honorer Para tenaga honorer non-SN Para PNS TNI Polri Maupun para P3K ya Ini akan memberikan Penjelasan yang detail ya Mengenai ASN ya Nah untuk itu mari kita simak selengkapnya ya Informasi dari Menpan RB Dalam hal ini tentang PP turunan ya Dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN Mari kita simak bersama Namun sebelum mendapatkan informasi ini Silakan Bapak-Ibu untuk subscribe, like, isi komentarnya ya Terima kasih Mari kita simak bersama Inilah informasi dari Menpan RB ya Dari klik pendidikan ya PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 Dikabarkan akan mengatur tentang permasalahan tenaga honorer Nah ini khususnya para tenaga honorer ya Atau tenaga non-SN Wajib simak ya Ini PP turunannya sudah terbit ya Kabarnya PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ya Akan memiliki 22 BAP Dan 305 pasal di dalamnya Berdasarkan PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini Yang telah disahkan ya Bahwa PP turunan tidak hanya akan mengatur tentang penyelesaian masalah honorer saja Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah honorer saja Tapi lengkap ya Lebih terperinci Mari kita simak bersama Melainkan juga untuk menciptakan ASN Aparatur sipil negara yang lebih berintegrasi Serta memahami tentang teknologi Selain itu PP turunan ya Selain itu PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 juga Akan mengatur tentang recruitment ASN yang lebih fleksibel dan tidak klasikal ya Sebab selama ini proses recruitment dilakukan secara turunan Tahunan ya maksudnya Jadi selama ini untuk proses recruitment ya Seleksi itu Hanya setahunan ya Sifatnya tahunan Tahun depan baru ada ya Nah sehingga proses pengisian posisi yang kosong ini menjadi lambat Nah dengan Peraturan yang terbaru ini ya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini Dan dijelaskan melalui PP turunan ya Ini akan memberikan peluang ya Kepada Bapak-Ibu sahabat honorer ya Untuk bisa diangkat menjadi P3K Hal tersebutlah yang membuat tenaga honorer ini sulit untuk menyelesaikan Diselesaikannya karena terbatasnya ya Terjadinya pembengkakan di lapangan Menpan NERB juga menyatakan bahwa PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 Akan mengatur tentang Insentif bagi ASN yang berada di daerah 3T Yaitu tertinggal terdepan dan terluar Tidak cukup sampai disitu PP turunan ini akan mengatur tentang Jabatan ASN yang dapat disi oleh anggota TNI dan Polri Nah ini ya Dari PP turunan ini bisa Memberikan ya Penegasan ya Adanya Pengaturan ya Tentang jabatan ASN yang dapat disi oleh anggota TNI Polri Dan sebaliknya Anggota ASN juga bisa menempatkan posisi Di jabatan pada anggota TNI dan Polri ya Ya Nah tentu saja ini seperti apa teknisnya ini akan ada Tatanya ya Peraturannya ya Yang sebagai berdoman untuk bisa Dilaksanakan Baik mari kita simak lagi ya bersama Bapak-Ibu Menpan RB Menyatakan bahwa PP turunan undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 akan mengatur tentang insentif Ya bagi ASN Ya yang berada di daerah 3T ini akan diperhatikan lebih ya Kemudian tidak cukup sampai disitu PP juga akan mengatur tentang ASN yang dapat mengisi Yang dapat disi ya Oleh anggota TNI dan Polri Dan sebaliknya juga yang ASN juga bisa Di Kelembagaan TNI dan Polri Tentu saja akan diatur secara Resiprokal ya Dan diseleksi secara lebih ketat Lebih lanjut pemerintah tengah mempersiapkan untuk membangun platform digital bagi ASN Platform digital ASN tersebut akan memuat Tentang pegawai pemerintah termasuk seluruh data ASN Menvan RB menyatakan Bahwa target ditetapkannya PP turunan undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 adalah Pada 30 April 2024 yang lalu ya Target tersebut sesuai dengan rencana sebelumnya bahwa PP turunan akan disahkan 6 bulan Setelah undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 disahkan Jadi 6 bulan setelah disahkan Setelah undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 6 bulan ditetapkannya undang-undang ASN ini baru terbit ya Ini sangat berarti sekali karena PP turunan ini mengatur ya Secara jelas bahwa tenaga honor ini harus diselesaikan Hingga batas waktu paling lambat adalah Desember 2024 Berarti ini harus sudah tuntas ya Nah untuk itu silakan ya Bapak Ibu Nantikan ya penjelasan dari Menpan RB ya tentang PP turunan ini ya Tentu saja mari kita simak informasi perkembangannya ya Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan kejelasannya Sehingga rencana untuk bisa diangkat menjadi P3K ini akan jelas ya Baik Bapak Ibu terima kasih telah menyimak PD ini Semoga bermanfaat ya Mari kita sambut ya Semoga PP turunan ya Dari undang-undang nomor 20 tahun 2023 ini Ya undang-undang ASN Akan bisa memperjelas ya Nasib para tenaga honorer ini Terima kasih telah menyimak PD ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton